Polda Metro Jaya bersama dengan Pores Jakarta Selatan telah melakukan langkah-langkah atau upaya dalam rangka mengungkap kasus yang terjadi di Hotel Grand Kemang. Alhamdulillah dari upaya yang telah kita lakukan kami sudah berhasil mengamankan sebanyak lima orang dari kelompok yang kemarin melakukan inset ke dalam gedung. Tentunya dari lima ini saat ini sedang kita laksanakan pendalaman. Ada pun dari hasil pendalaman tersebut ada dua orang yang terindikasi melakukan tidak pidana baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang tiga saat ini masih kita lakukan pendalaman tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini tentunya kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat artinya bahwa dari Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengungkap kasus yang terjadi di Hotel Grand Kemang. Mungkin demikian wilayah Topik Walid Dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang dua sudah, yang tiga masih untuk pendalaman yang nantinya tentunya ini akan kami sampaikan hasilnya lebih lanjut. Nanti akan kami mendalam ini kembali. Untuk pasalnya yang melakukan pengerusakan kita jerat dengan pasal 170 kemudian 406 sedangkan untuk yang penganiayaan kita jerat dengan 170 dan 351 Baik, kalau terkait itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan. Silahkan. Terima kasih rekan-rekan. Jadi pada hari kejadian itu ada tiga kegiatan yang pertama adalah kegiatan di dalam hotel yaitu kegiatan seminar yang juga tidak ada saat itu pemberitahuannya kemudian ada kegiatan tandingan demo yang tidak menginginkan kegiatan seminar itu terjadi sehingga kami tetap melakukan pengamanan walaupun tidak ada pemberitahuan. Jadi pada saat itu dipimpin kapam objek oleh Pak Kapolsek dilakukan di Hotel Grand Kemang di bagian depan kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masa yang menyusup lewat pintu belakang lewat pintu karyawan dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel sedang didalami kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Jadi intinya kami memberikan pengamanan agar tidak terjadi gesekan di tempat tersebut. Namun kami tetap mengedepankan humanis dan apabila ada pelanggaran kami melakukan penegakan hukum sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirkrim Um. Demikian, terima kasih. Itu baru dugaan, sedang didalami. Mereka berbeda, dari kelompok yang berbeda. Sedang didalami oleh Direktorat. Masih, masih, masih pengembangannya. Ada berapa orang Pak ya? Dari hasil pengembangan lagi Pak. Dari hasil pengembangan lagi Pak. Sudah, sudah ada. Sudah ada kegiatan yang disana. Tidak, tidak ada yang mengalami cedera ataupun luka. Hanya beberapa properti ada yang dirusak. Setelah adanya perisiwa tersebut. Tidak ada perisiwa tersebut. Namun ada beberapa video yang beredar yang mungkin dipotong-potong, kemudian diberi narasi. Tapi, itu tidak seutuhnya. Seperti yang disampaikan dari beberapa video di Medsos. Itu pun, kami dari Forest Metro Jakarta Selatan akan mendalami yang melakukan penyebaran video tersebut. Ya, menolak kegiatan seminar tersebut. Masih didalami. Ya, akan didalami nanti. Ada di kening ya? Di bagian kening ya. Ada dua orang ya. Hanya properti, beberapa properti saja. Oke, terima kasih. Imbauan dari Pak Kapolda. Kami sampaikan ya. Oke, siap. Sekarang penyidik masih mempersiapkan. Mungkin satu atau dua jam ke depan akan dilakukan press release secara lengkap dengan menghadirkan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya, kami izin menyampaikan imbauan dan pesan dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Nah, mohon pada kita semua untuk tetap menjaga situasi kamtipmas, melaksanakan kegiatan dengan hal-hal yang positif, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, apalagi melanggar hukum. Nanti pasti akan dilakukan proses dan diungkap oleh Polda Metro Jaya. Jadi, mohon kita bekerjasama agar Jakarta kondusif situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya semuanya kondusif itu mohon dukungan dari kita semua. Terima kasih, rekan-rekan. Nanti kita lanjutkan dengan konferensi press ya. Satu atau dua jam ke depan ya. Mohon waktu. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih, rekan-rekan. Jadi, pada hari kejadian itu ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan di dalam hotel, yaitu kegiatan seminar yang juga tidak ada saat itu pemberitahuannya. Kemudian, ada kegiatan tandingan demo yang tidak menginginkan kegiatan seminar itu terjadi. Sehingga kami tetap melakukan pengamanan walaupun tidak ada pemberitahuan. Jadi, pada saat itu dipimpin kapam objek oleh Pak Kapolsek dilakukan di Hotel Grand Kemang di bagian depan. Kemudian, tiba-tiba ada beberapa orang masa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami, kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Jadi, intinya kami memberikan pengamanan agar tidak terjadi gesekan di tempat tersebut. Namun, kami tetap mengedepankan humanis dan apabila ada pelanggaran, kami melakukan penegakan hukum sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirkrim Um. Demikian, terima kasih. Itu baru dugaan sedang didalami ya. Mereka berbeda, dari kelompok yang berbeda. Sedang didalami oleh Direkturat. Masih, masih pengembangannya. Dari hasil pengembangan dari hasil pengembangan. Sudah, sudah ada. Sudah ada kegiatan yang disana. Tidak, tidak ada yang mengalami cedera ataupun luka. hanya beberapa properti ada yang dirusak. Setelah adanya perisiwa tersebut. Tidak ada perisiwa tersebut. Namun, ada beberapa video yang beredar yang mungkin dipotong-potong kemudian diberi narasi. Tapi, itu tidak seutuhnya seperti yang disampaikan dari beberapa video di Medsos. Itu pun kami dari Pores Metro Jakarta Selatan akan mendalami yang melakukan penyebaran video tersebut. Ya, menolak kegiatan seminar tersebut. Masih didalami. Ya, akan didalami. ada di ada di kening ya? Di bagian kening ya? Dua orang. Ada dua orang ya? Ya. Hanya properti, beberapa properti saja. Oke, terima kasih. Informasi selanjutnya, sodara. Polisi menetapkan dua tersangka pelaku perusakan di acara diskusi yang digelar forum tanah air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menangkap lima orang terkait kasus perusakan dan pembubaran yang memiliki peran masing-masing. Dua orang ditapkan menjadi tersangka karena terbukti melakukan penganiayaan kepada security hotel dan melakukan pengerusakan di acara diskusi yang digelar forum tanah air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif perusakan penganiayaan dan pembubaran diskusi ini. Polisi juga akan melakukan investigasi internal para petugas yang bertugas saat aksi terjadi. dari hasil pedalaman bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan kemudian dari rekod CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial kami berhasil mengamankan lima orang yang terindikasi sebagai pelaku. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini. kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjurasa berlangsung. Polisi langsung melakukan penelidikan dan pendalaman terkait adanya perusakan fasilitas pada saat acara tersebut. Polisi mengamankan lima orang pelaku perusakan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka sedang tiga orang lainnya sedang dilakukan pendalaman. Dari lima ini saat ini sedang kita laksanakan pendalaman. Adapun dari hasil pendalaman tersebut ada dua orang yang terindikasi melakukan tidak pidana baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. sedangkan yang tiga saat ini masih kita lakukan pendalaman tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki motif dari perusakan yang dilakukan masa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku lainnya. Tim Liputan Kompas TV Polisi telah menetapkan dua tersangka buntut aksi pembubaran diskusi di Kemang Sabtu lalu. Saat ini polisi tengah mendalami motif pembubaran disertai perusakan dan penganiayaan saat acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air. Saat ini telah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Pakar Hukum Tata Negara yang kemarin ikut hadir saat diskusi. Refli Harun Selamat petang Pak Yusuf Pak Refli Selamat petang Selamat petang Pak Refli Anda saat kemarin terjadi sedang di ruangan yang sama? Iya Apa yang terjadi saat itu Pak? Jadi diskusi itu kan seharusnya dimulai pada pukul 9 ya biasalah ya pukul 9 sudah berdatangan tamu tetapi kemudian ramah-tama dan lain sebagainya tetapi sejak saya datang pukul 9 itu sudah ada orang yang berunjuk rasa di luar karena kita memandang itu adalah hak demokratis ya sudah biarkan saja mereka berunjuk rasa rupanya sekitar lebih pukul 10 setelah ketika kita mau memulai diskusi tiba-tiba ada serombongan orang masuk dan melakukan pengerusakan sebagaimana video yang sudah beredar viral kalau penyebabnya sendiri Pak Refli tahu kenapa untuk penyebabnya sendiri alasan mereka kita tidak tahu alasannya apa tapi yang jelas mereka mengatakan itu adalah pengkhianat bangsa jadi kami-kami ini dianggap pengkhianat bangsa oleh mereka ya memecah tabla persatuan dan lain sebagainya jadi entah belajar dari mana kita gak tahu yang jelas mereka menganggap pengkhianat bangsa cuma dari video yang beredar kan kita tahu kalau mereka mengatakan ini ada perintah langsung katanya dari atasan kita gak tahu atasan mereka itu siapa yang jelas katanya perintah langsung dari atasan cuma yang kita heran adalah ini kan diskusi biasa saja namanya juga silaturahmi aktivis dan tokoh nasional dihadiri lebih dari dua puluhan aktivis dan tokoh nasional dan tidak ada narasumbernya jadi persilaturahmi maksudnya semua orang bisa mengemukakan sesuatu lalu ya seperti orang berkumpul saja untuk menggagas sesuatu pikiran berdiskusi dan lain sebagainya yang tentu saja dalam konteks undang-undang dan konstitusi ini hal yang sangat legal dan tidak perlu pemberitahuan karena ini dilakukan di ruang tertutup bukan unjuk rasa di luar yang mengumpulkan massa yang paling aneh adalah sekelompok preman itu paham tahu lalu membubarkannya saat diskusi terjadi tapi ada polisi juga Pak kenapa? saat diskusi terjadi ada polisi juga? oh ya ada kan demonya kan sudah sejak pagi hari ketika saya datang jam 9 pagi itu orang demonya sudah ada dan kemudian sudah juga dikawal oleh polisi sudah ada polisinya di sana tapi kok bisa dengan mudahnya sekelompok massa masuk ke ruangan dan merusak serta mengancam kalau tidak kalau tidak dilaksanakan kalau tetap dilaksanakan acaranya kami akan geruduk lagi dan berkali-kali itu petugas hotel mengatakan kepada kami agar diskusi tidak dilanjutkan acara bukan diskusi acara tidak dilanjutkan dan tadinya sampai pukul 14.00 diminta hanya sampai pukul 12.00 saja jadi ya sisanya kami cuma makan dan foto saja oke saya mau ke Pak Yusuf sekarang Pak Yusuf kalau dari informasi yang Anda dapatkan profil pelaku pembubaran ini sudah diketahui belum kan polisi juga tadi bilang akan mendalami soal aktor intelektualnya ya kami sendiri kompolaskan sebagai pengawas kepolisian pada saat itu beredar video kemarin adanya penggerudukan terus ada unjuk rasa juga kami langsung berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk diberikan atensi dan dicek lapangan itu seperti apa kondisinya kalau memang ada tindakan-tindakan yang itu diduga melakukan pelanggaran hukum barangkali itu bisa dilakukan proses langsung direspon pada waktu itu oleh Polda Metro Jaya ada juga komunikasi dengan Pak Poldanya juga menyampaikan ke pihak Direkturat Reserse Kriminal Umum untuk dicek itu video-video yang beredar itu yang bisa mendeteksi orang-orang kami sendiri juga menerima berbagai macam masukan dan saran dan pendapat dari elemen masyarakat sipil yang meminta kepolisian untuk menindak tegas sekelompok orang yang itu melakukan penggerudukan Alhamdulillah kita tentu harus mengapresiasi kepolisian bahwa terduga itu sudah dilakukan penangkapan pada saat ini dan tersangkanya sudah disampaikan sehingga kami sebagai pengawas akan terus memonitor dan mengawasi proses ini karena memang ini juga telah kami mendapatkan pendapat aspirasi dan saran dari masyarakat agar itu diusut ini sindi sementara oke tapi sebelum adanya pembubaran polisi sudah mendeteksi kelompok orang ini juga belum pak dalam pantauan kami kemarin yang disampaikan dari pihak kepolisian ada kegiatan unjurasa pihak kepolisian menyampaikan sementara sama sekali tidak mengetahui ada diskusi awal yang diketahui itu ada kegiatan unjurasa di apa namanya di hotel Kemang barangkali ini ini kan kami sendiri sebagai pengawas kepolisian sebenarnya pada saat ini juga fokus melakukan pengawasan penyelenggaraan pengamanan pilkada DKI sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tentu kami terus mendorong agar situasi keamanan di dalam penyelenggaraan pilkada apalagi memasuki kampanye nantinya situasinya tetap kondusif sehingga dari peristiwa ini juga kami memberikan masukan agar di tingkat Polsek berbinkan TIPMAS Polres di Intelcam itu dapat melakukan komunikasi dan koordinasi tempat-tempat untuk tepat acara Pak Reflis siapkan Pak Yusuf ya dari Kompolnas ya kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu Pak tetapi yang saya tahu dari panitianya mereka sudah tanya Pak Gatot datang apa enggak si ini datang apa enggak dan lain sebagainya jadi kalau enggak ngerti enggak tahu acara apa bohong sekali ya kan ngapain sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan apa hubungannya sama mereka maksud saya udahlah ya kan kita ini jangan hanya panggung depannya panggung belakangnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pelaku paling tidak sudah ditangkap walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana ini kan bukan delik aduan dan itu tertangkap tangan melakukan penganiayan dan perusahaan padahal polisi di depan situ kan nah ini menurut saya kompulnas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu nah yang kedua nah yang kedua adalah ya kalau memang mau lebih lanjut ya permasalahkan siapa mastermindnya gak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan kemudian hanya bertindak karena mereka gak suka si A, si, b, si, c kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang maaf kata bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa saja dan forum itu kan gak ada dengan tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka ya apalagi kalau mereka mengatakan artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli cinta tanah air kok bisa merusak bisa mengintimidasi bisa kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi ya kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi bagaimana itu oke oke Pak Yusuf boleh bagaimana menanggapi dari permintaan Pak Refli ya terima kasih saya kira tadi saya juga mencatat itu pernyataan Bang Refli bahwa yang diketahui ada unjuk rasa itu bagian demokrasi saya pikir itu sangat positif responnya jadi semuanya tetap harus bisa menjaga dan menjaga situasi demokrasi kita berjalan baik kami sendiri sebagai pengawas kepolisian karena sejak peristiwa itu ada kami mengetahui adanya peredaran rekaman video ketika dilakukan penggurukan dan termasuk kegiatan indurasa jadi kami langsung responsif yang meminta itu untuk diatensi oleh Polda Metro Jaya nah pada saat ini sedang diusut sehingga ini kita terus awasi kita pastikan penanganannya dilakukan secara profesional dan transparan nah jadi sekarang akan didalami dulu motifnya nanti kita dorong dari pihak Polda Metro Jaya untuk bisa menyampaikan kembali apa sesungguhnya motifnya apa yang dikeluhkan oleh Bang Repli ini saya kira kita catat apapun yang menjadi hal-hal di belakang itu yaitu tentu di dalam penyelidikan itu kan Bang Repli kan pasti tahu sebagai pakar hukum semuanya itu berdasarkan bukti dan fakta-fakta ada fakta misalnya juga dugaan perusahaan nanti itu diusut ada fakta dugaan penganyayaan karena kita lihat di rekaman video itu seperti ada yang digampar atau apa jadi itu nanti kita dorong ada fakta juga dia sudah perintah atasan langsung ya itu semuanya nanti akan didalami semuanya kan akan berdasarkan bukti-bukti dan fakta tapi tentu kami tetap memberikan masukan kepada pihak kepolisian ini juga yang hadirkan tokoh-tokoh barangkali bisa digandeng untuk menjaga kondusivitas selama penyelenggaraan pilkada agar keamanan pilkada di KAI juga berlangsung kondisi saya kira itu Pak Yusuf tapi juga salah satu yang disampaikan oleh Wakapolda adalah soal akan dalami ada atau tidaknya pelanggaran SOP kalau dari kompormes bagaimana mengawalnya forum itu sama sekali gak ada kaitannya sama pilkada ya gimana Pak forum itu forum silaturahmi ya kan untuk meminta pendapat masukan dan kita sendiri gak tahu masukan dan pendapatnya apa karena kita tidak mengambil tema spesifik pilkada yang kita ambil adalah soal bagaimana kita melihat pemerintahan ke depan terutama evaluasi terhadap pemerintahan yang kemarin dan harapan kita pemerintahan ke depan tetapi itu tidak di state juga jadi kita belum tahu apa yang ingin dibicarakan karena forum itu kan namanya silaturahmi jadi lebih pada pertemuan tokoh-tokoh lalu kemudian kita membicarakan sesuatu tidak ada yang menjadi narasumber tetapi semuanya bisa berpartisipasi jadi seperti partisipasi partisipan grup seperti itu yang berdiskusi dan kalau kita bicara tentang perspektif demokrasi Pak Yusuf ya boleh berunjuk rasa itu tetapi yang tidak boleh adalah berunjuk rasa untuk melarang orang berpendapat berserikat dan berkumpul karena itu sudah melanggar konstitusi tidak ada orang unjuk rasa untuk melarang orang berpikir oke baik Pak Raffi sudah kami tangkap Pak Yusuf silahkan ditangkapi Pak Yusuf silahkan apa perbedaan pendapatnya ini kan dia tidak dia tidak tahu apa yang kita katakan Pak Raffi kami sudah tangkap Pak Yusuf silahkan ditangkapi dulu apa yang dimaksud Bang Repi ini sudah kita tangkap sudah kita tangkap nah sekarang terkait dengan bagaimana kondisi yang di internal kepolisian dari Kapolda sendirikan memang dari sejak awal pada saat kami komunikasi yang bersangkutan Pak Kapolda akan mengecek langsung bagaimana di internal internal itu ini anggota di lapangan ini kan sekali lagi terkait dengan anggota di lapangan ini saya tidak mengkaitkan soal kegiatan itu kaitan sementara ini kegiatan anggota di lapangan karena sudah memasuki nanti proses kampanye pilkada tentu fokus fokus kegiatannya akan itu adalah pengamanan pilkada jadi itu akan dicek kegiatan-kegiatan seperti ini kok sampai seperti ini terjadi itu nanti akan dicek di dalam Mbak Sindi kaitannya dengan anggota yang bertugas di sana oke baik Pak Yusuf dan Pak Refli terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang saya selalu Bapak-Bapak saya mau ke Pak Yusuf sekarang Pak Yusuf kalau dari informasi yang Anda dapatkan profil pelaku pembubaran ini sudah diketahui belum kan polisi juga tadi bilang akan mendalami soal aktor intelektualnya ya kami sendiri kompolaskan sebagai pengawas kepolisian pada saat itu beredar video kemarin adanya penggerudukan terus ada unjuk rasa juga kami langsung berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk diberikan atensi dan dicek lapangan itu seperti apa kondisinya kalau memang ada tindakan-tindakan yang itu diduga melakukan pelanggaran hukum barangkali itu bisa dilakukan proses langsung direspon pada waktu itu oleh Polda Metro Jaya ada juga komunikasi dengan Pak Poldanya juga menyampaikan ke pihak Direkturat Reserse Kriminal Umum untuk dicek itu video-video yang beredar itu yang bisa mendeteksi orang-orang kami sendiri juga menerima berbagai macam masukan dan saran dan pendapat dari elemen masyarakat sipil yang meminta kepolisian untuk menindak tegas sekelompok orang yang itu melakukan penggurdukan Alhamdulillah kita tentu harus mengapresiasi kepolisian bahwa terduga itu sudah dilakukan penangkapan pada saat ini dan tersangkanya sudah disampaikan sehingga kami sebagai pengawas akan terus memonitor dan mengawasi proses ini karena memang ini juga telah kami mendapatkan pendapat aspirasi dan saran dari masyarakat agar itu diusut ini sindi sementara oke tapi sebelum adanya pembubaran polisi sudah mendeteksi kelompok orang ini juga belum Pak dalam pantauan kami kemarin yang disampaikan dari pihak kepolisian ada kegiatan unjurasa pihak kepolisian menyampaikan sementara sama sekali tidak mengetahui ada diskusi awal yang diketahui itu ada kegiatan unjurasa di apa namanya di hotel Kemang barangkali ini ini kan kami sendiri sebagai pengawas kepolisian sebenarnya pada saat ini juga fokus melakukan pengawasan penyelenggaraan pengamanan pilkada DKI sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tentu kami terus mendorong agar situasi keamanan di dalam penyelenggaraan pilkada apalagi memasuki kampanye nantinya situasinya tetap kondusif sehingga dari peristiwa ini juga kami memberikan masukan agar di tingkat Polsek Babinkan Tipmas Polres di Intelkam itu dapat melakukan komunikasi dan koordinasi tempat tempat acara Pak Reflis ya kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu Pak tetapi yang saya tahu dari panitianya mereka sudah tanya Pak Gatot datang apa enggak si ini datang apa enggak dan lain sebagainya jadi kalau nggak ngerti nggak tahu acara apa bohong si Ali ya kan ngapain sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan apa hubungannya sama mereka maksud saya udahlah ya kan kita ini jangan hanya panggung depannya panggung belakangnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pelaku paling tidak sudah ditangkap walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana ini kan bukan delik aduan dan itu tertangkap tangan melakukan penganiayan dan perusahaan padahal polisi di depan situ kan nah ini menurut saya kompul nas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu nah yang kedua adalah ya kalau memang mau lebih lanjut ya permasalahkan siapa mastermindnya gak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan kemudian hanya bertindak karena mereka gak suka si A, si, b, si, c kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang maaf kata bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja dan forum itu kan gak ada dengan tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka apalagi kalau mereka mengatakan artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli cinta tanah air kok bisa merusak bisa mengintimidasi bisa kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi bagaimana itu oke informasi lain sodara polisi menetapkan dua tersangka pelaku perusahaan di acara diskusi yang digelar forum tanah air di Kemang, Jakarta Selatan forum diskusi yang digelar forum tanah air di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Sabtu lalu dibubarkan oleh sekelompok orang tadi kenal masa masuk ke area diskusi dan mengambil sejumlah properti diskusi dan memaksa peserta diskusi yang hadir untuk keluar sementara polisi telah menangkap lima orang terkait kasus perusahaan dan pemubaran yang memiliki peran masing-masing dan dua diantaranya ditetapkan menjadi tersangka polisi juga akan melakukan investigasi internal para petugas yang bertugas saat aksi terjadi Kami perlu menyampaikan Pulta Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas polisi yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjur asa berlangsung ini adalah sebagai pertanggung jawaban Pulta Metro Jaya komitmen kami yang terkait dengan insiden yang terjadi kemarin kami tidak mentolerir segala bentuk premanisme kemudian aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan dalil apapun entah itu memubarkan namun demikian ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kami Jajaran Pulta Metro Jaya berkomitmen untuk menghilangkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti yang terjadi kemarin siang berawal dari aksi unjur asa kemarin siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan forum cinta tanah air sekitar 30 orang mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora dengan alasan tidak ada izin memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya dari aksi unjur asa itu petugas kami dari Posek Kemang Kemampang jadi melakukan kegiatan pengamanan disitu terjadi juga desak-desakan saling dorong mendorong mereka akan masuk ke dalam gedung ya jadi sempat benturan juga dengan petugas kami yang melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat itu namun pada saat kegiatan pengamanan yang dilakukan kami sempat juga bernegosiasi dengan penang jawab aksi unjur asa dengan penang jawab kegiatan yang ada di dalam gedung disitu sudah bernegosiasi dengan kesepakatan untuk bisa dipercepat ya kegiatan yang ada di dalam kami perlu menyampaikan rilis yang terkait dengan insiden asli kemukulan kerasan memperusahkan penjamutan balaiho yang ada di dalam saya itu yang pada saat itu melakukan penjamutan yang menggenduk belakang yang ada di di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Kita lihat video yang beredar di lapangan di media sosial jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pebubaran mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami pamit dengan petugas anggota yang ada di situ tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan lakukan evaluasi investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya yang lain artinya ketika ada masyarakat yang bilang komisi semacam membiarkan infat ketika pelaku ini masuk artinya ada ini dibantah ya bukan tidak dibantah artinya kami lihat fakta-fakta di lapangan kalau masyarakat kan tidak melihat fakta yang ada di lapangan jadi sudah saya jelaskan mereka masuk merangsek dari pintu belakang tiba-tiba ketika petugas kita yang pengamanan terbuka berada di depan gedung ya ada di depan mereka terfokus di depan semuanya jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk tiba-tiba ke dalam lari langsung menuju ke dalam ruangan jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan sebagainya pasti kalau dia akan masuk jika ada anggota kami yang ada di situ pasti akan kita lakukan pencegahan buktinya kemarin juga ada insiden penganayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas satpam termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di situ sebagai korban dari aksi yang dilakukan oleh mereka kemukulan kekerasan namun karena mengusahkan pencabutan balai yang ada di dalam masa itu yang pada saat itu melakukan pencabutan dan pencabutan itu gedung yang ada di 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 antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih